Grass Track ini digelar selama dua hari, jumlah peserta di Grass Track Danau Maini 2018 terus meningkat, tak hanya dari kalangan muda, untuk memuaskan pecinta motor Garu itu, penyelenggara juga menambah satu kelas yakni eksekutif untuk kroser yang berusia 40 tahun ke atas. Meski trek yang sulit dilalui akibat digoyur hujan, namun tak menyurutkan semangat hampir 90 kroser terlibat pada event tersebut. Kelas apa saja Pak? Kelas standar, kelas modifikasi standar, kelas open, sama kelas eksekutif. Kalau untuk eksekutif ini peminatnya seperti apa Pak? Ya cukup antusias, kemudian ini ke dalam awal mungkin belum cepat bikin onda aja kan, jadi penyelenggara berharap ke depan ada wadah resmi yang menaungi olahraga motor tersebut, sehingga bisa menggelar event yang lebih besar. Tinggi antusias masyarakat terhadap olahraga, grass track juga berdampak positif terutama bagi generasi muda, agar tak terjerumus ke hal negatif. Dari Meranti, Mohamed Isna ini melaporkan.